Intro Halo, selamat datang di channel Master Video Bersama saya Ari Kali ini kita ditemani oleh Bunda Tri Halo Bunda Tri, apa kabar? Halo, Alhamdulillah, kabar baik Kapan di nyampe pekan baru, Bunda? Hari kemarin Kemarin ya? Iya Jadi, pagi Pagi ya Sendirian Bunda ke sini? Kebetulan ya, kalau saya berdua ke sini Sama temen ya? Sama kernet saya Jadi, Bunda Tri ini salah satu driver wanita ya? Driver truk loh tepatnya Tapi bukan truk kecil, kayak engkel gitu ya Tapi truk Teronton Teronton Dan dengar-dengar katanya Bunda Tri ini Ini pernah ini juga ya, bawa truk trailer ya? Iya Truk trailer ya? Itu di Jawa sana ya Bunda? Di Jawa sana Iya, ini Bunda jadi driver truk udah berapa lama ini? Dari 2014 2014? Iya 2014, sekarang udah berapa tahun ya? 2001 2001 Tujuh tahun? 2001 Iya, sekitar tujuh tahun Iya, tujuh tahun ya? Betul Jadi, bisa Bunda ceritakan enggak sedikit sejarahnya Gimana Bunda ini bisa jadi seorang driver truk loh? Ya, awal mula karena kebetulan suami Bunda sendiri seorang driver truk Ya, dan berawal dari pengalaman dari suami pun Bunda akhirnya memilih untuk mengikuti suami Karena ketika suami tugas di luar jauh Bunda cari kegiatan yang positif Dan karena skillnya Bunda diajari suami dengan mengemudi Akhirnya Bunda memilih untuk dan memutuskan untuk menjadi seorang driver Jadi, suami Bunda driver truk juga ya? Driver truk juga Jadi, beliau gurunya sekaligus ya? Gurunya sekaligus Betul Jadi, sempat ikut suami dulu? Sempat Sempat ikut suami dulu Jadi, sopair dua? Jadi, ya sebelum bisa nyopir jadi Jadi kernet dulu ya? Jadi kernet dulu ya? Hahaha Tapi sekarang udah jadi sopair satu ya? Betul Luar biasa Bunda ini Jadi sekarang Bunda ini udah nitri sendiri ya? Tapi sekarang pake kernet ya Bunda? Pake kernet Pake kernet ya? Jadi kernetnya siapa Bunda? Kebetulan kernetnya keponakan Bunda Kekonakan ya? Namanya Mas EF ya Kekonakan sendiri ya? Kekonakan sendiri Jadi suaminya gak takut melepas ya? Enggak Jadi suaminya di Jawa ya? Suami di Jawa Suami bawa tronton juga? Bawa tronton juga Tronton... Wingbok Wingbok Betul Jadi, kemarin di Jawa Bunda bawa wingbok juga? Bawa wingbok juga Bawa tronton 3-way juga Jadi ceritanya Bunda ini sekarang gabung ke kami, ke PT Mas Untuk menjadi salah satu driver perempuan ya? Betul Driver perempuan pertama ya di PT Mas ya? Driver satu ya bukan driver dua ya? Betul Kalau driver dua kan kurang lebih kernet ya? Betul Driver dua kernet ya? Kernet Kalau driver satu berarti udah driver utama ya? Betul Jadi apa ceritanya nih Bunda? Sampai Bunda ikut turun tangan jadi driver apa? Apa pengertian suami gak cukup deh? Atau gimana gitu? Ya itu tadi Pertama kita cari kegiatan yang positif di saat suami pun juga lagi bertugas Yang kedua ya apa salahnya karena kebetulan keluarga Bunda kita secara pribadi keluarga Bunda juga Anaknya banyak udah besar-besar dan memerlukan biaya juga yang tidak sedikit Oh anak ada yang kecil lagi ya? Anak yang paling kecil 10 tahun sekarang Oh itu udah besar ya Bunda Udah besar ya Betul Anak ada berapa orang Bunda? Alhamdulillah anak Bunda 5 orang 5 orang ya Berarti yang paling kecil yang umur 10 tahun ya? 10 tahun Yang paling besar 27 tahun Berarti SD lah ya Yang kecil SD kelas 4 Sempat ada ini gak penolakan dari anak-anak gitu? Kenapa sih Bunda mesti bawa mobil truk gitu? Alhamdulillah enggak Enggak deh ya Iya Kalau anak-anak Bunda selama positif insya Allah mendukung gitu apapun Karena mereka merasakan gitu apa yang Bunda cari itu untuk mereka mereka merasakannya gitu Ya karena bagaimanapun kan Bunda seorang perempuan ya Seorang wanita untuk pergi jauh-jauh keluar kota Betul Karena Bunda ini enggak hanya sekedar driver yang dalam kota yang undermati dari satu tempat ke tempat Tapi driver antar provinsi loh Betul Jauh sampai dari Jawa ke Sumatra ya Bunda ya Iya dari Jawa ke Sumatra ke Bali ke Lombok ke Sumbawa sampe ya Sampai Sumbawa ya Kalau Sumatra ini paling jauh sampai daerah mana Bunda? Ke Medan Bunda udah ke Medan dari perbatasan Aceh udah Sampai Aceh udah ya Betul Berarti pangkalan susu ya Iya Udah sampai ke sana ya Alhamdulillah udah sampai ke sana Jadi Bunda ini aslinya orang mana nih Bu? Bunda asli orang Subang 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 dari Jawa Barat Jawa Barat berarti ya Orang Sunda betul Berarti saya memang nyawa tete tuh Ah tete boleh Tete Berarti kalau boleh tahu usia Bunda udah berapa sekarang? Ya? Usia Bunda udah berapa sekarang? Usia Bunda sekarang udah 45 tahun 5 ya Udah sangat matang ya? Udah setengah matang Udah sangat matang ya? Udah hampir matang Kalau masih usia 30-an perempuan bawa mobil masih kuat lah ya? Ini udah hampir setengah abad ya? Udah hampir setengah abad 40 berapa tadi? Udah 45 lebih jalan 46 Berarti 4 tahun lagi setengah abad ya? Setengah abad 4 tahun lagi Jadi Bunda ini apakah akan selamanya atau seterusnya jadi driver? Atau ada rencana oh 5 tahun lagi akan berhenti atau gimana? Sementara ini jalanin aja Sampai kapan sanggung ya? Betul Jalanin aja sesuai alur Sesuai ketentuan yang sudah dikentukan nanti Tahun berapa Bunda harus berhenti? Kapan Bunda harus berhenti? Kata-kata ada juga orang yang, oh nanti usia 65 aku pensiul Seperti itu enggak, kita bukan pegawai negeri Kita bukan pegawai negeri Jadi selama kita masih mampu Selama kita memang masih dibutuhkan untuk orang banyak pun Insya Allah siap Luar biasa ternyata Bunda ini ya Jadi kami ya PT MAS, PT Mitrangku Tersejati Itu kami punya misi untuk mengangkat harkat dan mertabak Seorang wanita di dunia truk Ya karena kami bergerak di bidang truk Yaitu fokusnya di truk trailer ya Atau angkutan alat berat Di heavy equipment transport Jadi Bunda ini memutuskan untuk gabung ke PT MAS Untuk membawa Sape loader ya Sape loader Sape loader ya Jadi masih tronton ya Bunda ya Masih tronton Jadi Bunda ini ditemani oleh seorang kernet itu ponakannya sendiri Jadi Bunda nggak mesti ini lah Mesti kecapai lah untuk ngikat-ngikat rantai segala macam Betul Insya Allah Oh ya Bon jadi itu suaminya nggak ngelarang ya jadi driver truk ya Insya Allah menyuruh tidak melarang pun tidak Tapi mendukung ya Tapi mendukung Mendukung ya Luar biasa suami yang sangat bersupor istrinya Terus selama perjalanan Bunda jadi driver truk ini lah Apa sih pengalaman yang dirasakan yang begitu berkenang di jalan gitu? Ya kalau pengalaman yang terpait ya tetap kalau kita bongkaran di tempat troyek Apalagi di saat hujan ya Di saat hujan dengan medan yang sangat-sangat-sangat wah gitu kan Sehingga terkadang truk itu nggak laju gitu Karena terhambat dengan selip itu ban apa segala macam ya itu paitnya lah Karena kalau kita unit tronton itu apalagi bahwa tronton double kan nggak selalu bongkaran di gudang atau di kota Kebanyakan ya di apa medan-medan proyek yang ya medannya yang sangat lumayan gitu Itu bawa apa itu Bon? Itu tergantung tergantung juga ada kita ada kelemuatan untuk pembangkit listrik tenaga air ya Kalau di Sumbawa itu dari Bogor itu kan ada PLTU, kita ke proyek PLTU Itu wingbok? Enggak kan? Enggak itu tronton 3-way Berarti Bunda nggak hanya bawa wingbok ya? Ada bawa 3-way juga ya? Betul Kalau dam? Kalau dam alhamdulillah belum Oh belum ya Jadi jadi tronton yang udah Bunda bawa apa ya? Wingbok 3-way 3-way sama bakmati Bakmati ya? Iya Terus bak ya? Enggak Bakmati, bak tinggi Iya Tapi enggak buka samping dia baknya mati Enggak bisa ngedam ya? Enggak bisa ngedam Enggak bisa buka samping Oh ya Bunda itu Kerennya ponaka sendiri itu usianya udah berapa? Itu 27 tahun Sesama usianya dengan anak Bunda yang pertama 27 ya? Betul Berarti ini lah ya Untuk membantu Bunda di lapangan lah ya? Betul Enggak terlalu tua juga ya? Enggak terlalu muda juga ya? Begitu Bunda Alhamdulillah Jadi banyak dan mempermudah perjalanan Bunda kemanapun gitu Jadi banyak? Lebih banyak saudara Lebih banyak teman Lebih banyak keluarga Dan lebih banyak lagi manfaat gitu Karena apapun kendala dan kesulitan Bunda di jalan Mereka selalu mendukung membantu dan bukan hanya dari KBDI Tapi seluruh komunitas yang ada di Indonesia Termasuk RST gitu ya PDSI gitu PPTI atau yang lainnya itu Karena banyak ya Bunda tidak bisa sebutkan satu persatu Mohon maaf gitu Nah di tempat komunitas Bunda sekarang ini Ada berapa orang yang driver wanita Bunda? Setahu Bunda baru satu Bunda aja ya? Iya kalau yang di sini yang satu Tapi kalau untuk komunitas bener-bener khusus driver wanita di Indonesia belum ada ya? Belum ada Belum ada ya? Belum Nah nanti kita berencana tuh Mau bikin seperti itu Komunitas driver truk Driver wanita Driver wanita Indonesia ya Nanti kita ajukan sama owner kita Betul ajukan Karena memang driver-driver wanita Teman-teman Bunda Rekan-rekan Bunda juga banyak Ada ya Walaupun tidak sebanyak pria Walaupun hanya sebagian kecil Tapi ada lah Makanya Alhamdulillah gitu Dengan bergabungnya di PT Emas ini Bunda sangat bersyukur Karena apa? Karena niat PT Emas ini Selain mempekerjakan juga Punya niat untuk mengangkat emonsipasi wanita ya Harkat dan martabat wanita gitu Harkat dan martabat wanita Sehingga tidak Tidak terlalu Terlihat Apa Lemah gitu ya Walaupun memang kodrat wanita lemah Cuma pada intinya Kodratnya di dapur atau apa gitu Betul Tapi zaman sekarang ini Gak ada batasan untuk Wanita mencapai karirnya gitu Betul Tidak ada batasan untuk mencapai karir Cuma satu aja Prinsipnya ya Kodrat wanita jangan ditinggal itu aja Iya Jadi kita PT Emas ini Mencoba menghapus stigma-stigma Bahwasannya Gak mungkin seorang wanita Menjadi driver Teruk Subloader Trado Trailer ya Nanti kita buktikan gitu Karena udah banyak ya Iya Saya juga udah ada beberapa sih Yang saya kenal gitu Ada satu ini dari Kudus ya Gitu Dua tua juga sih usianya Udah sekitar 60 berapa tadi kemarin katanya 62 ya Iya Udah nenek sih Udah nenek ya Tapi semangatnya masih muda itu Iya Itu lah orang jalanan Banyak itu namanya Sering itu WA kan Kemarin telepon ya Nanti kalo pas dinonton video ini Pasti dia tau itu Alamanya apa kabar Itu 62 loh Iya 62 atau 52 ya Gak salah ya Pokoknya udah lebih 50 deh Iya Itu semangatnya luar biasa itu Dulunya bawa trailer Iya Kau sekarang bawa ini Bawa engkel sih katanya Bawa nasi kotak ya disana Kemarin saya hubungi Saya undang ke Sumatera Katanya lagi Belum bisa ya Tunggu jadwal dulu gitu Nah itulah luar biasanya Perjuangan seorang wanita gitu Seorang ibu gitu Tanpa mengabaikan Konradnya sebagai wanita gitu Tuh Jadi kalo kangen anak-anak Oh sekarang udah canggih Bunya bisa Pidokok Pidokok Betul Kalo dulu susah ya Kalo dulu ya cuma Telepon ya Sebisa mungkin Lewat harus mampir Atau waktu-waktu tertentu Harus pulang Karena semenjak ada teknologi ini Semuanya jadi dekat ya Betul Yang jauh jadi dekat Yang dekat mungkin jauh ya Betul seperti itu Jadi kangen dah Video call Betul Seperti depan kita gitu Betul Kalo mau mendadak pulang Ada pesawat Betul Jadi sekarang ini Jarak itu gak satu alasan ya Iya betul Apalagi kalo cuman dari Jawa ke Pekanbaru ya Ya betul Jawa ke Pekanbaru Kalo jalan darat aja pun 2-3 hari Itu udah nyampe Kalo pesawat paling 1 jam setengah kan Iya Jadi gak usah khawatir lah ya Betul Kalo gak Dibilang Kecuali Sulawesi agak jauh ya Ya Sulawesi agak jauh Tapi tetap Perjalanan Kalo perjalanan Itu atas Pesawat paling 2 jam Apalagi ini Pekanbaru Setiap hari Sepanjang 1 Pekan itu Pesawat selalu ada Putar mandir ya Gak ada mesti nunggu Adi Senin dan Selasa gitu Betul Jadi Apa yang mendorong Bunda Untuk gabung Dengan kami PT. Emas Ya Yang mendorong saya Untuk Mau bersedia bergabung Karena Pertama Ya Kita Melamar Kerjalah secara normal ya Profesional Tanpa harus ada Istilahnya Ikatan Oh itu karena wanita Atau segala macem Karena Kalo Bunda Jujur Apa Yang namanya kecemburuan sosial Di salah satu pegawai Paling tidak mau Karena Posisi Kita driver Disitu Mitra kerja sebagai driver Ya yang lain pun sama Itu Kalau Gak mungkin kan driver Driver pria cemburu sama Driver wanita Ya Kecuali ada beberapa driver wanita Sini mungkin Kan gak mungkin dong Mungkin Betul gak mungkin Cuma kita menjaga Jangan sampai terjadi Gitu Kecemperuan sosial seperti itu Ya Kalau ditarik secara pribadi Sini pun Kerja sini Tanpa ada apa-apa Ya Jujur Bunda Gak mau Karena selama ini banyak Gitu kan Cuma posisinya Ya Kalau mikirnya Bukan mikir banyak kali Cuma Posisinya Saya kok niat kerja Kalau niat kerja Otomatis Kita pakai prosedur lah Ke Tenaga kerjaan yang Baik gitu kan Yang sesuai Dengan atur Dan Alhamdulillah Bunda melamar Kesini Diterima dengan baik Alhamdulillah Langsung Diberi unit Gitu kan Langsung Dijalankan Ya Alhamdulillah banget Gitu Apalagi tujuannya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Wanita Gitu Karena Posisinya Gak banyak Gak sedikit ya Ibu-ibu Atau wanita Yang dirumahnya Agak kurang Atau apapun lah Itu tidak menutup kemungkinan Ya Tapi maaf-maaf Bukan kita ini Cuma Daripada Kita Ngegosip Yang tidak baik Akhirnya malah Ujung-ujungnya Kalau perempuan itu Berakhir Dengan Kejelekan Ya Apa salahnya Kita cari kegiatan Yang lebih positif Yang lebih bermanfaat Gitu kan Selain menghasilkan pun Kita silaturahmi pun Berjalan Ya Yang Dan Kita kalau Tidak menjadi driver Mungkin dari Jawa Ke Sumatera Membutuhkan Apa Dana yang tidak sedikit Untuk penyebrangan Untuk bis Atau apa segala macam Tapi alhamdulillah Dengan menjadi driver Dari ujung Sumatera mungkin ya Sampai ke Bali Sampai kemana pun Kita tidak mengeluarkan biaya Gitu kan Sehingga Apa Sampai Yang namanya Tempat-tempat wisata Di Indonesia Yang Dulu cuma jadi hayalan Wah kapan gitu kan Kita kesana Ternyata alhamdulillah gitu kan Bisa kita injak Tanpa harus Mengeluarkan Dari saku pribadi Bahkan kita Dapat gitu kan Untuk bawa Pulang untuk anak gitu Jadi sambil kerja Sambil jalan Sambil Sambil cari pengalaman Ya Sambil cari pengalaman Yang Yang Notabennya Kita Merasa tidak mungkin Untuk itu gitu kan Ah tidak mungkin nih Aku tahu Danau Toba Dari dulu kan Danau Toba Tapi kan dengan seperti ini lah Ternyata kita Ke Danau Toba Tanpa harus direncanakan Dan tanpa harus Keluar saku kan Seperti itu Padahal disana dapat duit ya Padahal disana dapat duit Dalam rangka kerja ya Betul Pulau Bali Kalau dulu kan jadi bayangan Oh Pulau Dewata ini gitu kan Banyak turis apa segala macem Wah kalau kita kesana kan Kita butuh saku berapa Yang udah terhitung kan Pesawat bis apa segala macem Tapi dengan profesi seperti ini pun Alhamdulillah Kita tahu Apa Tempat tempat wisata di daerah sana Tanpa harus mengeluarkan Bahkan Kita dapat Hasil dari sana Seperti itu Tambah lagi dengan komunitas tadi Makin Saudara itu Makin bertambah Makin banyak Makin bertambah Makin solid Makin mempermudah gitu Jadi kalau jalan ada kerusakan Kalau mereka lihat Makin dari stiker ya Bun ya Dari stiker Dari grup juga Tidak Karena komunitas itu Komunikasi Memang kan dari grup WA Apa segala macem Itu Kita lapor aja Kita share Itu semua rekan pasti respon Dan tanpa harus menunggu lama Karena posisinya Yang namanya driver itu kan di jalan Kalau kita ada Kalau kita ada hubungan Apa WA Atau apa segala macem Itu kan Tidak harus menunggu dari yang jauh Jadi termonitor sama yang Wilayah terdekat Apalagi kalau zaman sekarang ini Udah bisa Sherlock ya Betul Sherlock Sampai terdekat Dia menghampiri Merasa diri Oh ini terdekat dari Sherlock Nah ini menghampiri Itu luar biasa ya Komunitas truk ini ya Komunitas driver truk ya Betul Rasa kekeluarannya tinggi Betul Terus Iya Bun Selama menjadi driver truk ini Bunda Ada gak kira-kira yang Mengganggu Bunda di jalan Atau menggoda Kan sehat bagaimanapun Bunda ini seorang wanita Betul Mungkin yang muda-muda Akan mengganggu Bunda ya Yang muda Lebih tua daripada muda Masih ada dong Betul Cuma posisinya seperti ini Tergantung kita juga ya Oke ada yang menggoda juga Bunda Sebetulnya kalau selama Bunda Alhamdulillah Belum pernah Belum pernah Karena tergantung kita juga Mungkin Pertama Tetap penampilan juga gitu kan Kesopanan penampilan Dan apa segala macem Juga jadi patokan ukur Untuk mereka Untuk Menggoda Atau apa segala macem Kedua Juga status Karena status Memang punya suami Mereka pun sangat menghargai Dan ketiga Memang Bunda Sebenarnya Di 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 Komunitas ini Dari Teman-teman Driver yang Dari usia muda Sampai tua Dianggapnya Bundanya Ibunya Jadi ibunya Dari para driver Sehingga mereka Betul Betul Jadi mereka itu Menganggap Bunda itu ibunya Gitu Bukan Bukan siapapun Jadi ibunya Sehingga Alhamdulillah Sampai sekarang pun Untuk Menggoda yang kearah Negatif itu Alhamdulillah Belum pernah ada Gitu Jadi semacam jadi tempat Apa namanya ya Panonton mereka lah ya Betul Jadi orang tua Betul Betul Bahkan keluarga 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 Teman driver Sendiripun Akhirnya kan Ingin berkenalan secara langsung Sehingga para istri driver Driver teman Bunda itu Banyak yang kenal Jadi dari Komunitas Trap ini Juga ada Sebuah grup Atau perkumpulan Para istri driver juga Di satu grup Sehingga mengetahui Kegiatan-kegiatan suaminya Untuk acara-acara komunitas Bahkan mereka mendukung Gitu Jadi Sehingga mereka juga Walaupun bukan driver Karena istri driver Ada di grup Juga kenal Sama Bunda Meminta perkenalan Atau apa segala macam Sehingga kita Sering silaturahmi Juga ke rumahnya Atau Apa Kalau pas kebetulan lewat Pas acara-acara pun Jadi mereka mendukung Kalau kita Kopi darat Apa gitu Atau Mengkondisikan trouble Apa segala macam Sehingga sudah tidak Ada masalah lagi Di Keluarga masing-masing Itu Enaknya komunitas Jadi nggak ada Tersangka ya Sama suaminya ya Tersangka suaminya Ini rusak jalan Betul Karena kan ada alasan pria Ini kan Selamat pulang ke rumah Istri nelfon Ini rusak jalan Taya kan nggak Itu apa nama komunitasnya Kalau masing-masing komunitas Yang namanya istri Pasti Srikandi Masuknya Oh tetap Srikandi Betul Kalau di RST Ya Srikandi RST Berarti Istri-istri para sopir Yang di komunitas Semua persatuan istri Sebetul Tetap namanya Srikandi Iya Mau apapun komunitasnya Betul Kalau di KBDI Ya Srikandi KBDI Berarti Bunda double dong Nah itu benar Komunitasnya ada Di Srikandinya ada Betul Betul Itu kayak Komunitas-komunitas Kiri-kiri itu Ada Ininya nggak bun Yuran Yuran bulanan tetap ada Tapi dari kita Untuk kita juga Itu wajib nggak sifatnya Sifatnya nggak wajib juga Nggak wajib juga Cuma Kalau merasa yang bertanggung jawab Ya monggo gitu aja Tapi ya Alhamdulillah Karena memang Kepentingannya kita jelas gitu Kan untuk apa Perbulannya Apa segala macemnya Memang jelas Dan memang ada dilaporkan itu Untuk Sama bendara masing-masing pun Ada di Setiap bulan Acara bulanan rutinnya itu Masing-masing Komunitas Bukan satu komunitas Itu ada bentuk ininya nggak Kegiatan sosialnya gitu Banyak Kegiatan sosialnya banyak Diantaranya di Acara aniversari Atau santunan-santunan Apa Bencana alam Atau misalkan ada Anggota keluarga Rekan kita yang sakit Atau yang mengalami musibah Itu kami saling Saling merangkul gitu Jadi Ada lagi nggak Harapan Bunda nih Dengan gabungnya ke PT Mas PT Mitra Angkutan Sejati Apa harapan kedepannya Harapan kedepan Bunda Bagi para driver wanita Terutama ya Yang masih di luar sana Yang mungkin masih Kesulitan Karena Bunda pun pernah mengalami Mungkin yang ada yang masih Kesulitan dengan Apa Cari pekerjaan atau apapun Kalau ada yang masih kesulitan dengan Istilahnya Apa Kita cari muatan atau segala macem Apapun di luar Ya Kita usahakan untuk bisa gabung lah dengan kita Sehingga Mempermudah Walaupun kita memang siap untuk di jalan Apa segala macem Tapi kan kita yang cari Yang kita cari tetap lebih itu kemudahan gitu kan Karena apa Kemudahan itu memperlancar Memperlancar kegiatan gitu Jadi dengan unit-unit yang istilahnya baru Dengan unit-unit yang memang Apa Layak pakai gitu kan Lebih Lebih kita di perjalanan pun lebih Tenang dan lebih sigap gitu Jadi satu pesan Bunda untuk semua rekan driver wanita yang ada di Indonesia ini Terutama teman-teman Bunda yang sudah mengenal Bagi yang ingin bergabung dengan PT Mas atau dengan Bunda di sini Bisa hubungi Bunda di nomor ini Ini nomor telepon dan nomor WA Bunda sekaligus ya Dan satu lagi PT Mas ini juga ingin mengangkat harkat Mertabat wanita Terutama para sopir truk di Indonesia Untuk para wanita yang memang keahliannya Skillnya driver Baik dari cold diesel sampai trailer Boleh silahkan PT Mas terbuka untuk kita semua Kami welcome sampai Biasa-biasa bawa cold diesel, teronton Apalagi trailer Biasa bawa lowboy Ayo PT Mas welcome Untuk para driver wanita yang tangguh Karena belum ada lah Makanya kami PT Mas mencoba membuat semacam kesatuan ya Kedepannya ya Seperti yang kita bicarakan tadi Karena dari owner sendiri sangat mendukung Juga bagian dari konsep beliau Untuk menangkat harkat nomor telepon wanita Khususnya sopir truk ini Atau driver truk ya Jadi pintu PT Mas selalu terbuka Jadi ngabung tadi ke nomor Bunda ya Nomor ini ya Ini nomor telepon WA sekalian ya Jadi sepertinya Bun Cukup sampai disini dulu Perbincangan kita Nanti kita lanjut lagi ya Di tema yang lain ya Tadi kita udah bertanya banyak nih Tentang histori sejarahnya Perjalanannya Bunda Kenapa Bunda bisa jadi seorang driver truk ya Jadi terima kasih banyak Bunnya Informasinya ya Sampai jumpa lagi Selamat gabung di PT Mas Semoga makin maju ke depannya Siap Jadi tetap di channel Masuk Video ya Jangan lupa like, subscribe, share, and comment